Oke, hello guys, welcome back to my channel Video kali ini saya mau bahas Mengenai yang namanya Afiliasi Afiliasi di tiktok Ya, tapi Saya note dulu nih ya Pertama yang saya note adalah Yang saya bahas ini Saya bahas pertanggal 1 Oktober 2024 Jadi kalau teman-teman nontonnya mungkin sudah lama dari ini Ada kemungkinan Menu-menunya berubah Atau fiturnya berubah Lalu yang kedua Yang akan saya bahas ini adalah Dari sisi penjual Jadi Sisi dari penjual tiktok shop Kalau mau membuat program afiliasi Itu seperti apa Bagaimana menetapkan persenannya Bagaimana menetapkan Komisi-komisi untuk afiliator Dan bagaimana cara Mencari afiliator Atau menganalisa afiliator mana Yang paling bagus Untuk bisa kita ajak kerjasama Ya, itu yang mau kita bahas di video kali ini Oke Gitu aja teman-teman Nah, ini kalau teman-teman Di tampilan layar ini Ini adalah Seller center dari tiktok shop Oke Nah, kalau teman-teman perhatikan Bagian atas ini ada Yang namanya promosi afiliasi Teman-teman klik aja di Beranda afiliasi ya Di Tanda panah kursor saya ini Klik aja Oke Nah, teman-teman otomatis Akan ke direct ke halaman ini Ini namanya halaman Afiliate center Nah, di halaman inilah Yang akan kita otak-atik Gitu ya Nah Teman-teman lihat di sebelah kiri Ini menunya ada banyak Ya, tapi kita gak akan Bahas semua Ya, kalau dibahas semua panjang ya Video ini kita gak akan bahas semua Tapi kita akan bahas Untuk dua ini Dua menu di bagian kolaborasi Ya Bagian kolaborasi ini ada Kolaborasi terbuka dan bertarget Ya, teman-teman lihat sebelah kiri ya Sebelah kiri ini bagian panas saya Kolaborasi terbuka dan bertarget Kenapa dibahas ini? Karena inilah yang menentukan Ya, menentukan persenan Yang bisa kita berikan ke Afiliator Oke Nah, apa bedanya? Gitu kan pertanyaannya Apa bedanya kolaborasi terbuka dan bertarget? Ya, ada dua ya Kalau teman-teman cek video saya sebelumnya Itu sempat bahas ini juga Itu ada Masih ada kolaborasi toko Tapi kolaborasi toko sekarang Udah dihilangkan sama tiktok Jadi tinggal dua ini Ya, terbuka dan bertarget Nah, apa bedanya? Kalau yang terbuka ini Itu bisa ditujukan oleh Eh, ditujukan untuk semua afiliator Ya, jadi misalkan saya mau produk A Saya kasih 5% Untuk semua afiliator Produk B Saya kasih 10% Untuk semua afiliator Itu bisa Nah, kalau kolaborasi bertarget Itu kolaborasinya Teman-teman produk Contoh gini Produk A Hanya ditargetkan untuk satu afiliator saja Jadi produk A Untuk afiliator ini Dikasih komisi 5% Bisa juga produk A Dikasih ke afiliator yang satunya lagi Komisi 10% Bisa juga Jadi spesifik Ada produk Ada afiliatornya Sama ada persentasenya Oke Nah, kita mulai dari kolaborasi terbuka Ini sudah saya klik kolaborasi terbuka Oke Ya, teman-teman Menunya seperti ini Ini mohon maaf Kalau ada yang saya blur-blur gini ya Karena ini agak privacy Tapi Tapi saya harap ini tetap jelas ya Tidak mengurangi kejelasan Yang saya jelaskan di video ini Oke Jadi teman-teman ya Di atasnya ada tulisannya produk yang ditambahkan Dan tidak ditambahkan Ya, jadi ada dua nih Produk tambahkan tidak ditambahkan Yang ditambahkan itu berarti Sudah saya set Ya, persentasenya Sudah saya set komisinya Yang tidak ditambahkan yang belum Jadi saya Ada yang 100 sekian sudah ditambahkan 100 sekian belum ditambahkan Atau tidak ditambahkan Ya, tergantung teman-teman Ini enaknya kolaborasi terbuka itu Kalau misalkan teman-teman punya produk 100 Ah, saya cuma mau 30 aja nih Yang saya kasih ke afiliator Yang diperpulihkan Untuk dijual afiliator Boleh Mungkin yang lainnya Untungnya terlalu tipis nih Jadi saya tidak mau jual Bisa jadi Eh, sorry Kalau tidak mau jual Tidak mau kasih afiliator Bisa jadi Dan itu Dan itu tidak masalah Tidak masalah di kolaborasi terbuka ini Ya, beda kalau sebelumnya itu ada namanya kolaborasi toko Ya, itu tidak bisa pilih Itu harus semua toko ditambahkan Nah, saya rasa ini lebih bagus Yang update paling baru ini Lebih bagus Karena kita bisa pilih Oke, nah caranya gimana Ini teman-teman masuk dulu ke yang tidak ditambahkan Ya, karena yang tidak ditambahkan Ini pasti listnya banyak Kalau teman-teman baru mulai Biasa barangnya di bagian tidak ditambahkan semua Yang di bagian produk yang ditambahkan ini Biasa masih 0 ya Kalau teman-teman baru mulai Oke, tidak ditambahkan Teman-teman scroll aja Ini produk teman-teman akan keluar semua disini Saya cek aja beberapa yang saya mau Ya, yang saya mau Untuk saya tentukan komisinya Misalkan saya cek 2 ini ya Saya cek 2 Saya klik ini Tambahkan secara masalah ke kolaborasi Saya klik Nah, lalu teman-teman akan melihat sebelah kanan ini Ya, ada persentase komisi Ya, persentase komisi Nah, teman-teman mesti isi komisinya berapa Yang mau diberikan ke afiliator Untuk produk yang dicentang tadi Gitu ya Produk yang dicentang tadi Kalau kak saya mau 2 produk tadi Yang 1 komisi segini Yang 1 komisi segini Ya, boleh Dicentang 1 dulu bikin komisi Lalu satunya dicentang sendiri Jadi, jangan barengan kayak contoh saya ini Satu-satu Nah, kalau tadi saya udah centang 2 Berarti ini komisi untuk dua-duanya Ya, saya mau komisi berapa Kalau saran komisi dari tiktok ini 5 sampai 10 persen Ya, saya misalkan mau 10 Ya, itu cuma saran ya dari tiktok Kalau teman-teman mau beda dari itu Juga monggo silahkan Gak masalah itu kok Oke, ini 10 persen Jadi, kalau harga barangnya 20 ribu Berarti teman-teman memberikan 2 ribu rupiah Ya, 10 persen ya 10 persen dari 20 ribu kan 2 ribu Memberikan 2 ribu rupiah ke afiliator Kalau produk itu laku dijual oleh afiliator Jadi, kalau afiliator bikin video Pasang link Produk teman-teman Laku Produknya harga 20 ribu Laku 10 persennya Berarti untuk ke afiliator Begitu ya Semoga sampai sini paham Oke Lalu di bawahnya ada setujui creator Setujui creator ini maksudnya adalah Kalau creator itu mau Nambahkan barang teman-teman ke showcase-nya mereka Karena teman-teman harus menyetujui dulu Gitu ya Kalau saya Biasa sih saya matiin Jadi, saya gak mau ribet ya Kalau misalkan ada 100 afiliator kan Kita harus ngecekin satu-satu Kadang suka kelewat Jadi, kalau saya Biasa saya matiin Tapi, kalau teman-teman ada keperluan Untuk dinyalakan Gak masalah Monggo silahkan Terus yang bawahnya Sample gratis ini mau dimatiin atau dinyalakan Ya, sample gratis Nah, sample gratis ini terserah teman-teman juga ya Nah, teman-teman bisa cek Ya, jumlah sampelnya berapa Boleh Periode permintaannya terbatas Atau tak terbatas Ya Periode waktunya maksudnya Ini Ambang batas Ini untuk jumlah pengikutnya Mau pengikutnya berapa Volume penjualan Berapa dari afiliator Jadi, teman-teman yang bikin syarat gitu ya Ya, tapi kalau saya Biasa saya matiin lagi Saya matiin Saya gak pake ini biasanya Kenapa saya gak pake Karena saya mau memberikan sample gratis Itu biasanya lebih ke ini ya Apa Lebih ke Saling chat aja Jadi, chat Saya cek penjualannya dia gimana Jadi, saya baru mikir Ini bisa sample gratis Apa enggak Kalau saya biasa Saya minta dia jualan dulu Kalau sudah mencapai jumlah tertentu Baru saya berikan sample gratis Tapi, sekali lagi Itu beda Itu apa Balik ke teman masing-masing ya Mau yang Strateginya gimana Itu Terserah teman-teman Lalu, kalau sudah Tadi Jangan dipencet X-H Saya salah Tadi pencet yang bawah Yang terapkan ke dua produk Ya Paling bawah nih Terapkan ke dua produk Terus, teman-teman klik aja Klik aja Ini saya close ya Karena saya sudah Sudah pernah setting Nanti otomatis Yang tidak ditambahkan ini Akan pindah ke sini Pindah ke produk yang ditambahkan Teman-teman nanti cek aja Ya Dan nanti akan sudah muncul Persentase komisinya Ya Estimasi komisinya Akan muncul Kalau ini kan Haga produk 17 ribu Estimasi komisinya 1.700 Sample gratis Kalau geser lagi kanan Sample gratisnya Belum dibuas 7 creator Saya matikan Nah, nanti kelihatan disini nih Showcase creator Saya ambil contoh yang ini deh Nah, ini nih nih Yang baris ini ya Ini kelihatan Showcase Barang ini Sudah dimasukkan ke showcase Showcase tuh etalasenya creator Satu orang Sudah ada yang bikin postingan juga Satu orang Ketahuan disini Ya Ini status produk itu tersedia Berarti boleh digunakan Untuk afiliator Ini kalau mau dihapus Klik ini Hapus dari kolaborasi terbuka Kalau mau lihat pesanan Klik yang ini Bawahnya Ya, nah teman-teman Di otak atik aja Teman-teman bisa cek Ini memang harus Menunya sekarang banyak banget TikTok Mau TikTok Mau Shopee Mau Lazada Sekarang itu Menunya banyak banget Teman-teman Jadi memang kita Waktu belajar itu Memang kita harus Sering ngeklik Ngeklik Jadi Kita sering aja Klik Oh ini ternyata Untuk ini Oh ini untuk itu Nanti lama-lama Makin paham Di video ini Saya harap video ini Bisa jadi basicnya Supaya teman-teman Bisa tahu Nggak ngeblank Teman-teman paling nggak tahu Oh ini buat apa sih Paling nggak Nanti untuk pendalamannya Bisa teman-teman tes Begitu ya Itu kolaborasi terbuka Sekarang lanjut ke Kolaborasi yang kedua Yang target Saya klik ya Yang target Oke Nah yang target itu Biasa modelnya itu Kita ngirim undangan Ngirim undangan Nah ini ada nih Di bagian paling atas Ini ada teman-teman Klik undang Untuk berkolaborasi Oh iya sebelum saya lupa Di bagian atas lagi Ini ada pesan creator Ini bisa di klik ya Ini kalau di klik Nanti teman-teman Teman-teman nanti muncul Kayak gini Jadi chattingnya TikTok shop itu Ada dua Teman-teman mesti tahu Ya chattingnya TikTok shop Yang pertama Ke pelanggan Yang kedua Ini TikTok shop ya Kalau teman-teman Beli barang Itu di TikToknya Bukan TikTok shopnya Itu ada chatnya lagi Jadi ada chat sendiri Di aplikasi TikTok Ada chat Di aplikasi TikTok shop Untuk Untuk ke pembeli Dan ada chat Satu lagi Di aplikasi TikTok shop Untuk ke afiliator Jadi ada tiga macam Jangan sampai keliru ya Cuman yang ini Biasa notifnya Jarang keluar Harus sering-sering Dicek Ya Oke Saya close lagi Ya ini yang untuk Afiliator Saya close lagi Kita lanjut nih ya Lanjut ke Yang kolaborasi Betaget Nah Teman-teman klik ini Undang untuk kolaborasi Yang di kanan atas Ini di klik Oke Nah Ini teman-teman Bikin undangan Undangan untuk apa Untuk mengundang ke Afiliatornya Jadi nanti Teman-teman Teman-teman Setelah bikin undangan Ini akan terkirim Ke afiliator Nanti Afiliator itu Istilahnya akan klik Setuju apa enggak Untuk ngikutin Program ini ya Gitu Nah ini bisa juga Dipakai Kalau saya pakai Gini juga teman-teman Misalkan Saya bikin produk A Produk A itu 5% Saya kasih komisi 5% Ke afiliator Tapi ternyata Ada satu afiliator Yang jualnya tuh Banyak banget gitu ya Saya kasih Saya kasih Ya udah kak Karena kakak Udah jualin Produk saya banyak banget Ini kan Kreator lain Saya kasih 5% Khususus kakak Saya kasih 7% Gitu Nah kalau membedain Persen itu Saya pakai ini juga Ya jadi Saya bedain yang lain 5% Yang khusus dia 7% Saya kirim undangan Ke dia 7% Nanti dia klik Dan dia dapat Khusus dia Dia dapat 7% Dari produk itu Bisa juga dipakai Seperti itu ya Fungsinya ya Oke Ya ini undang Nama undangan Ini kita coba bikin ya Nama undangan Misalkan Undangan kerjasama Misalkan Oke Terus ini berlaku Hingga Bebas Berlaku hingga Kapan bebas Sampai lama banget Juga masih bisa kok ini Sampai tahunan Oke Akun Whatsappnya Ditulis Telegram Akun lain sih Gak penting ya Whatsapp aja Nah ini Apa Ini bisa dipilih nih ya Eh kok dipilih Sorry Bisa diketik Ini Ini apa Message Nya Message Nya Ya pesannya Ya Mau diisi apa Bebas Lalu Habis itu Jenis konten Ya Jenis kontennya Lalu pilih produk Bawah Pilih produk Teman-teman Klik aja Pilih produknya apa Yang mau dibikin Yang mau dibikin Untuk ditawarkan Yang mau ditawarkan Ke Afiliator Tersebut Ya Tambahkan Terus Sample gratis Diberi apa enggak Kalau enggak Dimatikan Ya Kalau iya Dinyalakan Terus Habis itu Pilih nama Creator nya Ya Disini Pilih namanya Misalkan Ketik apa Ini kan keluar semua Saya ketik A Dia keluar semua Ya Misalkan Namanya Andre Misalkan Nanti keluar semua Andre Siapa namanya Gitu ya Oke Nah Lalu Kalau sudah Nanti klik Di bawah Ini kirim Gitu teman-teman ya Nah Biasanya Kalau kolaborasi Bertaget ini Biasanya ya Biasanya itu Sudah ketahuan dulu Siapa orangnya Mungkin sudah pernah Contact via Via chat Gitu ya Sudah pernah Contact via chat Nanti teman-teman Baru bilang Kak Nanti saya kirimin Kirimin undangan Ya Gitu Ya Kurang lebih bisa Seperti itu Teman-teman Oke Nah Ini sebenarnya Masih Nah Ini sebenarnya Masih banyak yang bisa Dibahas nih Teman-teman ya Ini Yang lebih menarik lagi Mungkin cara mencari Afiliatornya ya Karena mungkin ini Video sudah cukup panjang Saya mungkin cut dulu Nanti video berikutnya Saya lanjutin lagi Untuk Membahas Bagaimana Cara kita mencari Afiliator Yang cocok Untuk produk kita Ya Tampilannya masih di Link ini ya Masih di link ini Nanti kita lanjutin lagi Di video berikutnya Oke Thank you teman-teman ya Semoga video ini Bisa menjawab Pertanyaan teman-teman Dan semoga bisa Menjelaskan Ya Mohon maaf Kalau ada salah kata Kalau misalkan teman-teman Tertarik dengan channel ini Jangan lupa di subscribe Dan di like video ini Thank you teman-teman Sampai jumpa Video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa